Shalom Adikani Shalom 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 Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini Sama-sama menyanyikan pujian kita Bilaku Hidu Bilaku Hidu Semuanya karena adukanku Bilaku Hidu Semuanya karena kasihmu kau membuatku Bilaku Hidu Misaku Yang abadiku Hidu Bilaku 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 Semuanya karena adukanku Bawa hatiku Bawa hatiku Menyemuk Bawa hatiku Bawa hatiku Menyemuk Bawa hatiku 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 Mari bergantung dengan tanah Jadi seorang Yesus Lihatkan tanah, lihat di diri Tepuk ke tanah, tepuk ke tanah Bagaimana menang, tepuk ke tanah, tepuk ke tanah Mereka jumpa lagi Mereka jumpa lagi Mereka jumpa lagi Sebelum kita mendengarkan semangat firman keberan Mari kita menyanyikan perjalanan kisah Ku ingin dengar cerita Ku ingin dengar cerita Tentang bergantung dengan tanah Biarlah cerita itu Ku tinggal dalam hatimu Ku tinggal dalam hatimu Ku ingin dengar cerita Tentang bergantung dengan tanah Ku ingin dengar cerita itu Ku tinggal dalam hatimu Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Terima kasih kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan juga hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Tuhan memberkati sehingga lewat hambamu firman Tuhan boleh kami dengar terima kasih Tuhan, terpuji dalam nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin puji nama Tuhan adik-adik saat hari ini kita berjumpa kembali di lingkungan kita pada saat hari ini nah itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita seperti yang akan membaca dan mengenungkan kebenaran firman Tuhan mendengarkan setiap perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar yaitu Yesus akan menyembuhkan seseorang yang sedang sakit kusta di dalam Markus, pasal yang pertama, ayat yang ke-40 sampai yang ke-45 mari kita sama-sama membacanya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta beginilah firman Tuhan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya katanya kalau engkau mau engkau dapat mentahirkan aku maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya aku mau jadilah engkau seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir segera ia mengulur orang itu pergi dengan peringatan keras peringatlah jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk tentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka tetapi orang itu pergi memberitahkan peristiwa itu dan mengembarkan kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke kota ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru amin puji nama Tuhan disini kita akan merenungkan kebenaran hirman Tuhan hari ini adik-adik nah disini bahwa perbuatan Yesus sangat besar yaitu menyembuhkan orang yang sedang sakit kusta orang yang sedang sakit kusta penyakit kusta adalah penyakit utukan dimana penyakit yang menjijikan mengerikan sehingga orang yang mengalami penyakit kusta dia diasingkan di tempat-tempat yang sepi seperti buah ketika dia keluar dia teriak najis sehingga orang yang ada di depannya dia menyingkir orang itulah yang orang mengalami penyakit penyakit kusta nah adik-adik tetapi orang yang mengalami sakit kusta ini dia tidak memiliki pengharapan untuk hidup kembali karena apa? karena dia selalu diasingkan oleh banyak orang tetapi dia dapat disembuhkan karena dia percaya pada Yesus dia dapat mengalami muzizat karena di dalam Yesus tidak ada yang mustahil mungkin di dalam penyakit kusta ini tidak dapat disembuhkan oleh obat-obatan ya kan kalau zaman sekarang pergi ke dokter ya kan atau obat-obat herbal itu tidak dapat diobati lagi penyakit kusta itu tetapi karena orang yang sakit kusta ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya ia sembuh nah adik-adik yang dilakukan oleh orang penyakit penyakit kusta ini itu datang kepada Bapak dia berlutut memohon belas kasihan Allah kasihan Yesus sehingga dia mengalami kesembuhkan demikian kehidupan kita adik-adik kehidupan kita ketika kita menginginkan sesuatu merindukan sesuatu mengharapkan sesuatu kita percaya bahwa Yesus sanggup memberikan kepada setiap kehidupan kita mungkin secara manusia secara kehidupan kita dalam pikiran kita kita tidak mampu mendapatkannya tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatunya maka kita akan mendapatkannya seperti itu tadi orang yang sakit kusta syarat-syaratnya datang kepada Tuhan berlutut menyembah memuji membuyakan nama Tuhan dan berdoa memohon kepada Tuhan apa yang kita inginkan apa yang kita inginkan tentu dengan belas kasihan Yesus akan memberikan kepada kehidupan kita karena Yesus adalah maha kaya dia maha kasih sehingga setiap umat-umat pilihannya dia akan diberikan apa yang dia minta jadi puji nama Tuhan pada saat hari ini kakak mengajak adik-adik semuanya agar datang kepada Tuhan Yesus percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu buat setiap kehidupan kita semuanya Tuhan Yesus memberkati Shalom kita bapak kami bersama-sama satu dua tiga bapak kami di surga untuk sesuatu namamu dan Allah kerajaan jadilah kebunamu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang setukupnya dan mengutilah kami ke kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang kesalahan pada kami menjauh bapak kami dalam percobaan tapi lepaskan kami daripada jahat dan kue dunia dan jahat dan puasa dan dunia sampai selama amin baik adik-adik ibadah kita hari ini sudah selesai sampai jumpa di ibadah kita minggu depan Tuhan Yesus memberkati haleliyah 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 selamat menikmati